Pemirsa pasca putusnya jembatan penghubung antar desa, usai diterjam banjir ribuan warga di empat tusun saat ini terisolir. Warga pun terpaksa menggunakan rakit bambu untuk menuju kota memenuhi kebutuhan pokok. Selain jembatan penghubung, banjir juga menyebabkan puluhan hektare sawah siapan yang rusak di sapu banjir. Beginilah aktivitas warga yang hendak menuju pusat desa atau sebaliknya. Pasca putusnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 30 meter, usai diterjam banjir bandang. Warga, termaksud para pedagang, harus menggunakan rakit untuk melintasi sungai Masuni yang lebarnya lebih dari 50 meter. Tak hanya mengangkut warga, rakit ini juga digunakan untuk mengangkut kendaraan motor. Rakit bambu dibuat oleh pemerintah desa usai akses penghubung satu-satunya warga desa Tapu dan empat tusun menuju kota kecamatan dan kota kabupaten putus. Akibat hujan deras dan air sungai meluap. Tak hanya menghanyutkan jembatan, banjir juga merusak rumah warga dan puluhan hektare lahan pertanian. Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Menurut camat matang, saat ini pemerintah berupaya mencari jalur alternatif lainnya untuk akses jalan warga. Bahkan alat berat milik PU Kabupaten Polewali Mandar telah diterjurkan ke lokasi untuk membuka jalan meski membutuhkan waktu lama. Di pasca ambuknya jambatan Masuni, desa Tapu dan kecamatan Matanga, sekarang itu yang saat ini butuh perhatian, kurang lebih 1.400 jiwa. Jadi itu saat ini trisulir ya Pak ya? Iya, trisulir. Yang menggunakan rakit itu sampai sekarang masih? Masih, masih, masih. Itu rakit yang buat siapa nih Pak? Pak, pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Jadi motor apa warga yang mau nyamperan itu pakai rakit Pak? Ya pakai rakit. Motor, terus pedagang yang mau melintas, penjual ikan, kemudian yang pedagang-pedagang sembako melintas lewat rakit. Terus panjangnya jembatan Masuni itu Pak, itu berapa meter Pak? Kurang lebih 26-27 meter jembatan itu. Memang banjirnya besar Pak pada saat itu? Luar biasa. Terus selain jembatan Pak, ada rumah warga yang rusak karena banjir? Ada beberapa rumah, yang rumah dikebut, kemudian lahan persawahan, kemudian kebun coklat, itu... Terus apa banjir sebenarnya? Diketahui selama ini warga hanya mengandalkan jembatan Masuni yang telah berusia puluhan tahun. Sedangkan perencanaan perbaikan jembatan akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, AINews, Laporkan.